Al-Fatihah 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 Muncul ulama-ulama besar Yang menyempurnakan kitab tersebut Sehingga ini kitab dinamakan Ummu Kutubi Usulil Fikhi Induk dari kitab-kitab Usul Fikhi Ada empat kata beliau Yang pertama Kitab Usul Fikhi berjudul Kitabul Umat Kitabul Umat Karya seorang kodi Bernama Abdul Jabbar Al-Mu'tazili As-Syafi'i Bernama Abdul Jabbar Al-Mu'tazili As-Syafi'i Beliau lahir tahun 359 Hijriah Wafat pada tahun 415 Hijriah Nah beliau ini disebutkan oleh Imam Zahabi Al-Allama Seorang Al-Lama Yang banyak Ilmunya Al-Mu'takallimu Ahli teologi Sheikhul Mu'tazila Guru besar Mu'tazila Ada satu Madhab Akidah Yang rasionalis Namanya Mu'tazila Sohibu Tasanif Banyak karya-karya ilmiah Yang ditulis oleh beliau Kemudian yang menarik Dikatakan Min kibari Fuqahai Syafi'iyah Dan beliau adalah Ahli figi besar Mazhab Syafi'i Ahli figi besar Syafi'iyah Jadi tidak semua Yang bermazhab Maliki Bermazhab Hambali Bermazhab Hanafi Bermazhab Syafi'i Tidak semuanya Mereka itu Akidahnya sama Bisa Akidahnya berbeda Secara figi sama Sama-sama Syafi'i Tapi ada yang Akidahnya Mu'tazila Secara figi Ada yang Ulama sama-sama Hambali Tapi akidahnya Mujassima Dan seterusnya Hanafi juga demikian Maliki juga Demikian Ini ulama pertama Yang menyusun Kitab Induk Usul Figi Nama kitabnya Kitabul Umat Ulama kedua Murid dari beliau Namanya Abu'l Hussein Al-Basri Beliau Wafat pada tahun 436 Hijriah Tahun lahirnya Tidak ditemukan Punya kitab Namanya Kitab Al-Mu'tamat Kemudian Yang ketiga Kitab Induk Usul Figi Namanya Imam Haramain Abdul Malik Bin Abdillah Bin Yusuf Abu'l Ma'ali Lahir 419 Hijriah Beliau punya Kitab Berjudul Al-Burhan Tentang Usul Figi Kemudian Kitab Induk Usul Figi Yang keempat Berjudul Al-Mustosfa Al-Mustosfa Karya Imam Al-Ghazali Lahir 450 Hijriah Wafat 505 Hijriah Kemudian Dilengkapi Disempurnakan Oleh Imam Besar Mutakallimun Mutafanninu Menguasai Seluruh cabang ilmu Multidispliner Namanya Al-Imam Fakhrudin Ar-Razi Yang lahir Tahun 544 Hijriah Wafat 606 Hijriah Punya Kitab Usul Figi Berjudul Al-Mahsul Al-Mahsul Nah dari Kitab Induk Usul Figi ini Kita bisa lihat Dua Mu'tazila Dua Ash'ari Yang duanya Ahli Sunnah Wal-Jamaah Yang duanya Mu'tazila Yang Ahli Sunnah Wal-Jamaah Al-Imam Al-Ghazali Dan Imam Haramain Yang Mu'tazila Dua Abdul Jabbar Dan juga Abu'l-Hussein Al-Basri Nah sehingga Mereka ini Walaupun Akidahnya Menyimpang Menurut Ulama Ali Sunnah Tapi ini jadi Kitab Induk Usul Figi Khususnya dalam Madhab Shafi'i Kitab Induknya Usul Figi Dalam Madhab Shafi'i Kemudian Disempurnakan oleh Tajud As-Subqi Dalam kitabnya Jam'ul Jawame Yang sangat sulit Dipahami oleh Para ulama Karena Punya Ibarat-ibarat Yang sulit Ibarat-ibarat